Saya akan membagikan kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh youtuber pemula Dimana kesalahan ini sangat mempengaruhi nasib channel youtube kita ke depannya nanti Disini saya sudah merangkum 5 kesalahan youtuber pemula yang harus dihindari Karena ini bisa menghambat pertumbuhan channel youtube Dan sulit untuk mendapatkan penonton dan subscriber Tapi seperti biasa sambil menyimak jangan lupa like dan komentarnya Bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dulu Dan aktifkan notifikasi loncengnya juga Dan nanti akan saya pilih dari komentar untuk saya bantu promosi videonya di tab komunitas youtube Kalau sudah langsung aja Kita mulai dari kesalahan yang pertama yaitu upload video langsung publik Kebanyakan youtuber pemula ketika sudah mengunggah video Atau selesai mengunggah video itu terburu-buru menyetel visibilitas videonya ke setelan publik Ketika video selesai diunggah dan dalam posisi publik Artinya kita sudah menyerahkan video tersebut ke youtube sepenuhnya Untuk didata dan disebarkan kepada penonton Nah sedangkan video yang selesai diunggah tersebut Masih banyak metadata yang belum sempat kita lengkapi Akhirnya youtube hanya mendata informasi video seadanya saja Dan dengan minimnya informasi tersebut Mengakibatkan video kita tidak terlalu luas disebarkan oleh youtube Dan ini menyebabkan nilai tayangan video kita menjadi rendah Nah jadi ketika kita mengunggah video setel visibilitas videonya ke setelan tidak publik terlebih dahulu Video yang tidak publik hanya bisa ditonton oleh pengguna yang memiliki link atau url videonya saja Artinya video kita selesai diunggah ke youtube dan tersedia di youtube Tapi video tersebut belum dipublikasikan untuk para pengguna youtube Dan video yang diunggah dengan setelan tidak publik Nanti waktu dan tanggal publikasinya akan dihitung sejak setelan video tersebut diubah ke publik Bukan dihitung sejak waktu dan tanggal pertama kali video tersebut diunggah Nah setelah video kita selesai diunggah dan dalam visibilitas tidak publik Selanjutnya kita harus melengkapi metadata videonya Dimulai dari info dasar video yaitu gambar thumbnail, judul video, deskripsi video, playlist dan tag video Kemudian mengaktifkan iklan bagi yang channel youtubenya sudah dimonetisasi Kemudian di setelan lanjutan Dari bagian kategori video, lisensi dan hak kepemilikan, penonton dan batasan pusia, izin komentar dan izin penyematan Setelah semuanya sudah kita lengkapi dan kita setting Barulah kita ubah visibilitas videonya ke setelan publik Setelah kita publik, maka video akan segera disebabkan oleh youtube kepada penonton Bermodalkan informasi yang sangat lengkap Dan itu akan meluaskan jangkauan video kita atau jumlah tayangan video Kesalahan yang kedua yaitu menonton video sendiri Biasanya ketika selesai mengunggah video, menonton video sendiri itu hal yang wajar dilakukan oleh youtuber Termasuk saya sendiri Karena kita ingin melihat hasil karya kita sendiri dan ingin mengoreksi video kita tersebut Nah tapi ada hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian menonton video kalian sendiri Dan ini bisa menghambat pertumbuhan video kalian atau malah merusak channel youtube kalian Yang pertama, kalian tidak boleh menonton video kalian sendiri menggunakan akun youtube utama kalian Atau gampangnya kalian tidak boleh membeli barang yang kalian sendiri penjualnya Ini sangat dilarang oleh youtube dan bagi channel yang sudah dimonetisasi bisa berakibat fatal Ketika dia menonton iklan di videonya sendiri, channel youtube-nya bisa dismonetisasi atau dicabut monetisasinya Nah jadi kalau kalian ingin menonton video kalian sendiri, kalian tetap boleh menggunakan perangkat atau hp yang sama Tapi gunakanlah akun youtube yang berbeda Selanjutnya jangan sampai kalian menonton video kalian sendiri tapi malah merusak performa videonya Jadi kalian jangan menonton video tersebut berulang-ulang Kalian hanya mengklik videonya kemudian kalian keluar lagi dan kalian klik lagi Alih-alih mendapatkan banyak views tapi performa video kalian akan menjadi rusak Karena kalian tidak tonton sampai selesai atau setidaknya setengah pemutaran durasi video Jadi walaupun kalian berhasil mendapatkan jumlah tonton, tapi itu akan merusak retensi waktu tonton video kalian Karena durasi tonton dan persentase rata-ratanya akan menjadi rendah Nah jadi kalau kalian ingin menonton video kalian sendiri, usahakanlah tonton videonya sampai habis Dan jangan lupa berikan interaksi ke video tersebut Seperti memberikan like, komen, dan share videonya Kalau performa awal videonya sudah bagus, youtube akan semakin membantu untuk meningkatkan jangkauan video kalian Atau menyebarkan video ke penonton lebih luas lagi Kesalahan yang ketiga, tidak setting kategori video atau salah memilih kategori video Nah biasanya kategori video berada di setelan default atau mengikuti kategori yang kita pilih di video sebelumnya Kalian tidak boleh salah dalam memilih kategori video Karena bisa menyebabkan video salah memberikan informasi Dan youtube akan merekomendasikan video ke penonton yang salah Akhirnya penonton tidak tertarik untuk mengklik video kita Dan nilai CTR video menjadi rendah Jadi pilihlah kategori sesuai dengan jenis video kalian Youtube akan membaca kategori video yang sering digunakan oleh sebuah channel youtube Nah jika kita menggunakan satu kategori secara berulang-ulang di setiap video Dan kategori tersebut lebih dominan jumlahnya daripada kategori yang lain Maka kategori tersebut akan menjadi tipe channel youtube kita Di situs-situs yang menyediakan statistik dan analitik sebuah channel youtube Bisa mengelompokkan berbagai channel youtube sesuai dengan kategori atau tipe channelnya Di sini kalau kita filter di negara Indonesia Kemudian kategori sain dan teknologi Channel saya berada di posisi ke 43 Nah jadi kita tidak bisa menganggap pele dalam pemilihan kategori Kesalahan yang keempat yaitu tidak mengisi kata kunci channel Banyak youtuber pemula yang salah atau sama sekali tidak mengisi kata kunci pada channel youtubenya Karena tidak mungkin kita menulis judul atau kata kunci channel di kolom nama channel youtube Jadi youtube menyediakan sendiri kolom khusus untuk mengisi kata kunci channel youtube kita Kata kunci pada channel youtube berfungsi untuk memberikan informasi ke youtube Bahwa channel kita berisikan video-video seperti yang tertulis di kata kunci tersebut Nah jadi channel dan video kita akan lebih mudah dilacak oleh youtube Dan disebarluaskan kepada penonton Dan akan berpeluang untuk mendapatkan peringkat atau ranking terbaik dalam sebuah kata kunci tersebut Untuk mengisi kata kunci channel kalian masuk saja ke google di hp kalian Disini saya menggunakan google chrome Kemudian ketikan saja studio.youtube.com Setelah masuk ke dashboard channel youtube kalian Kalian masuk lagi ke setelan Nah di bagian info dasar Disini tersedia kolom kata kunci Ini adalah tempat mengisi kata kunci channel youtube kita Nah jadi kalian disini tinggal isi saja kata kuncinya Sesuai dengan jenis atau topik video yang kalian angkat ke channel youtube kalian Kesalahan yang kelima adalah tidak adanya perencanaan channel Sebuah channel youtube bukan sebatas memiliki channel dan kemudian menunggah video saja Tapi banyak sekali sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengembangkan channel youtube kita Banyak youtuber pemula yang hanya ikut-ikutan dan setelah memiliki channel youtube Mereka tidak sabaran dan langsung menunggah video apa saja ke channel youtube nya Tanpa perencanaan mereka tidak mempelajari dulu bagaimana cara kerja youtube Apa saja yang dilarang dan dibolehkan oleh youtube dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan youtube lainnya Memang sebenarnya sebaik-baiknya sesuatu adalah yang segera dimulai Tapi memulai sesuatu tanpa perencanaan sama saja kita memulai sebuah kegagalan Nah jadi menjalankan sebuah channel youtube harus ada perencanaan atau persiapan sebelumnya Dimulai dari hal kecil seperti pemilihan nama channel, foto profil, gambar banner Semuanya harus kalian siapkan dulu sebaik-baiknya Karena itu semua akan selamanya melekat di channel youtube kalian Selanjutnya menentukan topik dan jenis video yang akan kalian angkat ke channel youtube kalian tersebut Dan peralatan nge-youtube termasuk menyiapkan aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi video kalian nantinya Jadi jangan sampai di tengah perjalanan membangun channel youtube Karena tidak adanya perencanaan nanti kalian melakukan kesalahan-kesalahan kecil Misalnya gonta ganti nama channel, gonta ganti topik video dan tidak konsisten merawat channel youtube kalian tersebut Terima kasih telah menonton